Kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pantai Kunyit, Kota Bandar Lampung-Lampung sejak Rabu 11 September lalu. Akibatnya, batu bara dari kapal TB Citra 09 tumpah ke laut dan berdampak pada pencemaran air laut yang dikeluhkan banyak warga pesisir Teluk Lampung. Selain mencemari air laut, debu dari batu bara ini juga bertebangan ke permukiman warga akibat terbawa angin. Mendapat keluhan dari masyarakat, Polresta Bandar Lampung bersama Dinas Lingkungan Hidup Setempat sudah mengecek lokasi dan mengambil sampel untuk menguji baku butuh air. Ini sudah ada aduan dari masyarakat bahwasannya ada kapal tongkang yang sedang diperbaiki dan batu bara nya mencemari, bukan mencemari. Batu bara nya dampaknya dia keluar ke lautan, jadi banyak yang masyarakat yang mengeluhkan gatal-gatal. Jadi kami menyelidiki, kami turun dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota kemarin, tanggal 19. Jadi kami masih menyelidiki, kami ambil sampel airnya, kami lekan, kira-kira lebih bagus untuk air. Kapal tongkang batu bara TB Citra 09 datang dari wilayah Sumatera Selatan menuju pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut informasi, kapal tersebut mulai miring sejak awal pelayaran yang kemudian karam di perairan Lampung. Polisi sudah melakukan penyelidikan bahwa kapal tersebut memiliki dokumen resmi dan lengkap, serta muatan batu bara yang dinilai sesuai.